Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini Pak B akan menyampaikan materi tentang efek rumah kaca atau greenhouse gas atau gas rumah kaca apa itu gas rumah kaca apa itu ciri-cirinya apa itu dampaknya akan Pak B sampaikan dalam video selanjutnya simak videonya sampai selesai biar tambah ilmu tambah paham tentang gas rumah kaca kali ini adalah materinya greenhouse gas atau efek rumah kaca nah ini disampaikan rumah kaca selanjutnya dari perubahan iklim yang salah satu penyebab adalah efek rumah kaca apa itu greenhouse gas atau efek rumah kaca mengenal lebih dekat gas rumah kaca rumah kaca adalah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca dengan tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat hal ini biasanya dilakukan oleh petani di negara 4 musim agar kegiatan bercocok tanam dapat tetap berjalan walaupun suhu pada malam hari menjadi dingin pada prinsipnya efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain antara lain adalah karbon dioksida atau CO2 nitrogen dioksida atau N2O metana atau metan CH4 freon SF6 HFC dan PVC ini adalah gas atau penyebab atau yang termasuk gas rumah kaca ini adalah efek rumah kaca seperti ini secara alami gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari namun sejak tahun 1950-an emisi gas CO2 meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi sumber penghasil gas rumah kaca seringkali kita jumpai di sekeliling kita misalnya penggunaan elektrolistrik aktivitas menggunakan kendaraan bermotor juga membakar sampah bahkan dalam sepiring makanan kita dapat ditelak sumber karbon yang merupakan penyumbang gas rumah kaca nasi dan sayuran berasal dari pertanian yang menggunakan pesticida daging berasal dari peternakan dimana kotoran hewannya menghasilkan gas metana limbah makanan dari sisa makanan yang membusuk juga menghasilkan gas metana efek rumah kaca ini seperti rumah kaca jadi ada sinar matahari disini terus ada sinarnya menuju ke bumi dan disini ada atmosfer biasanya akan keluar dan beberapa akan ada disini sehingga ada perbedaan yaitu perbedaan antara suhu siang dan suhu malam akan tetapi ketika CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer itu memerangkap panas disini disini sekitar asmorpus banyak itu ya itu akan memerangkap panas sehingga suhu bumi ini akan meningkat meningkatnya itu meningkat drastis sehingga efeknya banyak sekali kalau normalnya itu tidak jadi ada yang sebagian panas matahari dipantulkan sebagian terperangkap atmosfer tapi karena ini itu banyak CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer merangkap panas banyak ini akan meningkatkan suhu bumi itu adalah efek rumah kaca seperti kita kalau misalnya kaca itu kena sinar kaca tersebut itu akan menahan panas yang telah masuk itu adalah efek rumah kaca sama dengan di bumi kita ini seperti itu penjelasannya akibatnya apa adalah pemanasan global efek rumah kaca sejatinya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar namun efek rumah kaca yang diperlebihan akan menyebabkan pemanasan global sehingga pemanasan global dimana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es si kutub rusaknya ekosistem naiknya ketinggian permukaan air laut dan perubahan iklim yang ekstrim ini adalah akibat dari atau efek rumah kaca yang berlebihan nah ini akan menyebabkan pemanasan global jadi panas matahari lepas ke sini ya ini ya hutan gundul tidak mampu menyerap CO2 karena CO2 itu digunakan untuk proses fotosintesis sisa sisa ranting dan dahan mengeluarkan CO2 atau karbon karena ini sudah tidak bisa berfotosintesis daunnya ada pemupukan orea penggunakan pupuk kimia menyumbang N2O di nitrooksida radiasi ya ini sebagian radiasi matahari terserap di bumi ya sebagian itu radiasi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan dipantulkan kembali ke bumi ketika terperangkap di sini GRK ini gas rumah kaca ini nanti mantul lagi ke bumi ini pembakaran jerami menghasilkan CO2 atau karbon CH4 mata metan N2O di nitrooksida kotoran sapi juga sama kotoran sapi perah atau sapi pedakin dan sebagainya menghasilkan melepaskan CH4 atau metan sebesar 56 kg CH4 per ekor per tahun nah ini kotoran sapi juga akan menghasilkan gas metan sehingga ini kalau ngumpul di atmosfer sini nanti sinar matahari yang dari sini itu akan terperangkap dan bumi ini akan menjadi semakin panas kalau berlebihan ini menyebabkan pemanasan global jadi bumi menjadi panas naik naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub rusaknya ekosistem naiknya ketinggian permukaan dan perubahan iklim yang ekstrim ini adalah salah efek dari efek dari gas rumah kaca atau gas-gas yang berada di atmosfer bumi sehingga ini akan tidak terus di apa namanya radiasinya terus dikeluarkan tapi akan terperangkap atau di oleh gas rumah kaca ini adalah kalau misalnya besok gletser ini adalah gletser atau es abadi kalau ini panas akan mencair dan akan menjadi laut menjadi air dan air laut akan menjadi tinggi ini annual greenhouse gas emisi dari sektor dari sektor industrial 15,9% setelan transportasi fuel atau bahan bakar 13,2% land use biogas burning ini adalah tanah yang digunakan dan ada pembakaran 12,1% agriculture production 11,6% fossil fuel 10,5% residential commercial other resource itu ada di perumahan dan sebagainya itu 7,5% wash disposal and treatment ini adalah sampah 3,6% dan electric power station 25,6% karbon dioksida itu 72% total metan 20% dan nitrous oksid 5% total ini adalah penyumbang atau penyumbang dari gas atau rumah kaca jadi efek rumah kaca itu seperti ini jadi ini adalah ada di atmosfer dan memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca antara lain satu efisiensi penggunaan energi listrik dengan mematikan lampu yang tidak digunakan serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik yang kedua mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik motor maupun mobil mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik gunakan tempat minum dan sedotan yang dapat dipakai ulang ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengelola sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan non-organik memilah-milah itu ya nanti mendaur ulang dan sebagainya kurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik atau menggunakan kertas bekas ini karena semuanya itu adalah tindakan untuk mengurangi gas atau penyebab rumah kaca yang ada di atmosfer bumi sehingga kita bisa mengurangi atau bisa memperlambat pemanasan global terima kasih semoga bermanfaat semoga menginspirasi ini adalah materi yang kedua setelah perubahan iklim pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila gaya hidup berkelanjutan ini adalah gas rumah kaca terima kasih atas perhatiannya semoga ilmu yang Pak P sampaikan bermanfaat menambah pengetahuan menambah wawasan agar bisa digunakan sebagai bekal masa depan bekal yang lebih baik bekal untuk kesuksesan masa depan see you next time jangan lupa ya kasih like komen dan subscribe ya agar tapi semangat dalam berbagi ilmu berbagi konten positif inspiratif dan edukatif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa